Intro Sebanyak 63 jamaah tablik klaster Goa asal Kabupaten Lombok tengah dipulangkan setelah menjalani proses web serta karantina selama 14 hari. Dari hasil proses web, ya tersebut membuktikan 63 jamaah tablik bersih dari penularan virus corona atau COVID-19. Intro Perlepasan secara simbolis yang dilakukan langsung oleh Bupati Lombok tengah Haji Mamaswali Velitair terhadap 63 jamaah klaster Goa yang telah dinyatakan bersih dan aman dari terpapar COVID-19 dilaksanakan di halaman ex-kantor Bupati Lombok tengah. Dalam kesempatan tersebut, melalui siamputannya Haji Mamaswali Velitair berpesan agar semua jamaah tablik klaster Goa yang dipulangkan hari ini selalu menjaga kesehatan dan mentaati aturan pemerintah demi kesehatan dan keselamatan keluarga dan masyarakat. Sekitarnya Sehingga Sampunan berjumat dulu Silat salat zuhur Berjamaah Sebini Ataupun biji jari Silat Tarawih Silat Kuraya Ia wajib wujud syukur Cepat Allah Ta'ala Nindek mentang-mentang Bapak Niki Jat Kuraya Jangan Coba-coba Jangan ngeremehkan ini Maaf Dibu-dibu Maaf Kuraya Nindek Tajang ke lalik Dengan Menuh Kedisiplin Menuh Tantang terjaga Jari Menteri Jari Presiden Masih terkalkan Nindek Sini Pihaknya Mengapriasi Pinerja keras Dari Satgas Kugus Penanganan COVID-19 Pertengah Jain medis Dan semua pihak Yang telah Membantu pemerintah Dalam rangka Memutus mata rantai COVID-19 Dengan ikhlas Serta bertanggung jawab Menangani pasien Yang terpapar COVID-19 Dia juga berpesan Kepada semua Jemaah kluster Yang akan Segera berkumpul Dengan keluarga Dan lingkungannya Tersebut Agar selalu Menjaga kesehatan Dengan selalu Melakukan hidup sehat Menjaga diri Menjaga keluarga Menjaga jarak Dengan selalu Menggunakan masker Dan mencuci tangan Sehabis keluar rumah Agar selalu Terjaga Dari penularan Dan penyebaran Plus COVID-19 Teman ini sama Banyak orang Tengah Sofian Adi Lombok TV Lombok Tengah 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 Tengah